ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani bagaimana keadaan sahabat tani mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal pihak lancar, murah rezeki, amin pada hari ini sahabat tani pada konten kali ini kita akan mereviewkan dampak dan manfaat dari jemi hantu serta pemberian hormon G3 ya atau apa namanya supergib kemarin kan kita beri GPT supergib langsung kita ada susulan dari jemi hantu, inilah dampaknya sahabat tani ya dampaknya kalau tanaman kita sehat, tanaman kita rendah, kita pada saat penanaman bibit kecil ya ini sudah seperti ini inilah tunas-tunasnya mudah cabangnya akan mengalai indukan sahabat tani ya, inilah dampak dari pemberian GPT hormon ya karena kemarin kita beri GPT GA3 itu bisa GPT GA3, bisa GPT GA3, tapi yang kita pakai kan supergib sahabat tani, yang kita pakai supergib lalu kita dorong satu minggu setelah pemberian supergib kita dorong dengan jemi hantu jadi pembelahan selnya sangat sempurna karena dalam pembelahan sel supergib, dia tidak mampu untuk melebarkan daun dan memunculkan warna daun yang asli sahabat tani ya dia tetap nanti muda, pucat dalam pengembangan, apa namanya pengembangan jaringan pembelahan selnya nanti akan ada saat berhentinya itu daunnya daunnya cemana ya sangat jelek sahabat tani, sangat jelek istilahnya pucat-pucat entah gimana gitu ya makanya kita susul dengan jemi hantu karena di dalam jemi hantu ini selain dalam pembelahan sel untuk pembentukan warna daun dia sempurna ya ini dampak dari pemberian hormon sahabat tani namun ini tidak terlebihan karena kalau dalam pemberian hormon kelebihan itu daunnya bekerut-bekerut ya lebar, sangat lebar bekerut-bekerut, ini daunnya masih lemas ya masih lemas ini artinya pemberian hormonnya itu pas sesuai dosis ya seimbang dengan pertumbuhan dan pendorongan pupuk buat sahabat tani setelah pemberian nanti GPT apa namanya supergib ya langsung didorong dengan asupan pupuk pupuk yang kita pakai itu ada seterusnya seperti yang kita perlakukan ya di bintang tani ini jangan lain-lain supaya hasilnya nanti seperti ini sahabat tani kalau dalam pemberian hormon ini pempukannya kita satu minggu sekali sahabat tani itu nanti bisa dikatakan bantut gitu ya istilahnya mau perkembung perkembangan dia dalam pemberian nafsu makan dia mau makan tapi makannya kita satu hari ini makan besok enggak satu hari ini makan besok enggak gitu ya jadi akhirnya nanti kena busung lapar cabai kita ya di dalam tahap penanaman cabai ini memang kita harus belajar boros belajar boros tapi borosnya itu terarah sesuai dengan kebutuhan tanaman bukan berarti borosnya asal ini pupuk-pupuk kita tidak tahu apa kandungan pupuk dan apa fungsi manfaat dari pupuk yang kita berikan pada tanaman cabai kita ya jadi pemberian pemborosan ini memang betul-betul itu pemborosan yang tepat pada sasaran yang akan kita berikan pada tanaman cabai ya seperti pemberian hormon setelah pemberian hormon ya GPT kita lagi pemberian hormon tapi ada tahapannya setelah dia mengkonsumsi pupuk ya pupuk yang kita berikan dalam pembelahan sel makannya dia cukup gembung batangnya daunnya melebar dalam pembentukan marna yang kurang tepat kemarin itu kurang pas kalau GPT apa namanya supergib G3 kita lakukan pemberian GPT ulang kepada apa yang kita pakai itu adalah gemih hantu setelah itu ada pemberian pupuk tahapan lagi sahabat tani ya kemarin ada repion kita itu cuman hilang waktu mau kita tayangkan itu hilang dalam pemberian GPT GA3 supergib satu minggu setelah itu kita beri gemih hantu setelah pemberian gemih hantu setelah tiga hari pemberian gemih hantu itu kita spray dengan apa namanya pupuk ultradap sahabat tani kita spray dengan pupuk ultradap kenapa kita spray dengan pupuk ultradap yang mengandung pospat dan nitrogen sudah pembelahan sel namun ini di daerah kita ini tanahnya telah pasir sahabat tani kemarin kita nilai kita teliti kok pengembangan seperti mau op gitu ya dia hijau tapi kaku kenapa itu akibat pengembangan akar kurang maksimal sahabat tani akarnya hanya pengembang seputaran lubang ya biasanya kalau tanah yang sukur tanah yang atap pengembangan akar itu akan di setiap apa namanya di samping-samping ini akan banyak gitu ya namun kemarin kita nilai perkembangan akarnya kurang makanya kita semprot dengan ultradap ultradap itu juga membantu pertumbuhan akar-akar baru daun batang ya dan juga nanti proses dalam pembungaan jadi semua kita tujukan tepat sasaran sahabat tani ya makanya disini kemarin tadi saya bilang itu belajar boros tapi borosnya terarah boros-boros yang terarah nah seperti ini sahabat tani kita jalan seperti ini oke sahabat tani daunnya sangat lebar ya daunnya lebar dalam tunas-tunasnya ini kalau bisa double-double dua bunganya ya ini nanti indukan akan kalah dengan tunas-tunas yang seperti ini sahabat tani karena apa tunas ini akan takut ketutupan akan takut ketutupan daripada kenaungan ketutupan jadi dia akan mendorong seperti ini tunas-tunas di dalam jadi kalau kita sistem rempel sahabat tani sangat sayang ini seperti ini kalau kita buang tunas ini sangat sayang sayangnya apa kita kalah dalam produktivitas ya dalam hasil dalam jumlah buah kita sayang bisa dinampakkan ini rata-rata sahabat tani saya rasa cukup apa ya cukup tepat dalam pemberian kemarin jpt inilah dampak dari pemberian jpt jemi hantu dan jpt ga3 gip gilin ya sahabat tani ya daunnya masih mudah kita dorong dengan asup-asupan pupuk yang dibutuhkan mudah-mudahan liputan ini sangat bermanfaat ya sebagai motivasi sahabat tani yang belum pernah memakai super gip atau ge3 dimik dengan jemi hantu tapi dimiknya itu setelah satu minggu kita beri tahap satu minggu gitu ya nah itu aja sahabat tani ya dalam ringkasan penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati